Saat bangun pagi, kera raksasa ini merasa tidak nyaman dengan sinar matahari pagi itu. Lalu dia menarik sebatang pohon dan membersihkannya seperti sebuah tombak. Dan langsung dilemparkannya ke arah matahari pagi itu. Kekuatan kera ini memang luar biasa. Tombak itu melesat kencang dan tepat mengenai sasarannya. Sebuah matahari pecah berkeping-keping. Ternyata itu bukan matahari. Kera raksasa ini berteriak marah. Melihat kenyataan yang dia alami saat ini. Ternyata dia berada di dalam kurungan manusia. Sebuah fasilitas penelitian hewan primata sengaja melindungi King Kong nama asli dari hewan ini. King Kong sengaja dikurung agar terhindar dari perkelahian dengan Godzilla. Tapi karena proyek ini sudah ketahuan. Mau tak mau, dia harus dikembalikan ke habitatnya. Takutnya malah dia stres melihat kenyataan kalau selama ini dia hanya dikurung dalam stadion yang besar ini. King Kong dibius dan diikat agar bisa dipindahkan ke belantara Afrika. Dikawal oleh puluhan kapal dari angkatan udara dan laut melintasi samudera Atlantik. Tapi saat dia siuman, King Kong merasa gelisah. Insting hewannya berkata ada musuh yang mendekat.